Mari kita masuk dalam doa Bapak di dalam surga Terima kasih untuk sore hari ini Dimana kami boleh berkumpul bersama Di tempat ini Di GPKDI keluarga Allah Untuk kami sama-sama beribadah Di dalam hadirat Allah Pada sore hari ini Kami mengucap syukur Karena engkau hadir di tengah-tengah kami Kami mengucap syukur Bapak di dalam surga Karena kami akan diberkati Melalui ibadah pada sore hari ini Urapi kami masing-masing Dengan pengurapan kuasa rohmu yang kudus Khususnya hambamu Yang akan menyampaikan firman Tuhan Biarlah Tuhan Semua yang disampaikan oleh hambamu ini Semata-mata adalah Firman Tuhan yang murni Tolong kami Untuk bisa menerima berkat Tuhan Melalui Firman Tuhan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Puji Tuhan Pada sore hari ini Sebelumnya saya mau minta maaf dulu Kepada Pak Pendeta Bujo Karena saya tidak bisa hadir Pada waktu Natal Di GPKDI keluarga Allah Karena saya harus hadir di gereja Nasaret Pentecosta Gereja Nasaret Pentecosta Yang sebelumnya terlebih dahulu Sudah memang janjian untuk Hadir di sana Dan kami akhirnya hadir di sana Tapi saya percaya itu semua tidak mengurangi Ini akan keluar biasaan Natal yang teralami oleh Keluarga Allah di tempat ini Dan saya pakai alat ini untuk rekaman Karena setiap kotbah Saya selalu direkam Kita akan meninggalkan bulan Natal Bulan yang biasa orang merayakan Natal Dan kita akan masuk kepada bulan Tahun baru Tahun yang baru Yang kita belum tahu seperti apa tahun itu Dan kita tidak tahu akan kemana Dan apa yang akan terjadi Pada diri kita masing-masing Di dalam tahun 2020 Tentu kita mengharapkan yang baik Tentu kita mengharapkan hal-hal Yang menurut pikiran kita baik Tapi kita tidak tahu Bagaimana apa yang harus Atau akan terjadi Oleh sebab itu Saya mau mengajak kita semua Untuk belajar dari orang pertama Yang mengalami Natal Yang mengalami Berita Natal Yang mengalami tentang kelahiran Tuhan Yesus Orang itu adalah Maria Mari saya ajak kita membuka Lukas pasal 1 Lukas 1 ayat 26 Lukas 1 ayat 26 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malekat Gabriel Pergi ke sebuah kota Di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan Yang bertunangan Dengan seorang Bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Saya yakin pada zaman itu Banyak sekali perempuan-perempuan Yang mungkin Baik juga Cantik juga Istimewa juga Tetapi Mengapa Maria yang terpilih Untuk menjadi Ibu Yesus Apakah Allah Menutup mata Terus Mengambil Lembar undian Lalu yang keluar Nama Maria Apakah seperti itu Ternyata tidak Dengan spesifik Gabriel Menuju kepada Tempat yang bernama Nasaret Secara spesifik Gabriel mencari Orang yang bertunangan Dengan Yusuf Dari keluarga Daud Dan secara spesifik Gabriel mencari Maria Jadi Maria itu Secara khusus Spesifik Dipilih oleh Allah Bukan secara sembarangan Bukan secara untung-untungan Bukan karena Tidak sengaja Tetapi secara sengaja Dan kalau kita lihat Di sini Sebetulnya Kita semua Masing-masing kita Adalah orang-orang Yang secara spesifik Dipilih oleh Allah Untuk menjadi Seseorang yang berperan Di dalam kehidupan kita Kalau saya ajak Kita membaca dari Masmur Masmur 139 Ayat 16 Masmur 139 Ayat 16 Mengatakan begini Matamu melihat Selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada Sebelum ada satu pun Daripadanya Jadi ketika kita Masih bakal anak Sesungguhnya Tuhan sudah punya Rencana yang spesifik Untuk kita masing-masing Sama seperti ketika Tuhan mempunyai rencana Untuk Maria Jadi saya yakin Ketika Maria masih Belum Benar-benar Menjadi bayi Di dalam kandungan ibunya Maria ini sudah Dipilih oleh Tuhan Dan Allah sendiri Yang menentukan Bahwa Kalau Marialah Yang akan Melahirkan Mesias Yang ditunggu-tunggu itu Yang akan Melahirkan Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi Juru selamat dunia Dan akan Menyelamatkan Semua orang Yang percaya Kepadanya Jadi ini adalah Hal yang sangat Istimewa Yang boleh kita Kenali Bukan hanya Maria Yang secara Khusus Dipilih oleh Allah Tetapi sesungguhnya Saudara dan saya Kita semua Tapi sayangnya Kita seringkali Tidak mengenali Apa yang Allah Rencanakan Dalam kehidupan kita Apa yang Allah Sudah Arahkan Kehidupan kita ini Maria juga Tidak tahu Bahwa dia akan Menjadi ibu Dari Yesus Kristus Juru selamat Sampai pada saat Gabriel datang Sampai pada saat Firman Tuhan datang Kepada kita juga Seringkali Firman Tuhan datang Firman Tuhan mungkin Tidak datang kepada kita Melalui Gabriel Melalui Malekat Tapi melalui Firman Tuhan Yang kita baca Yang kita dengar Firman Tuhan datang Tapi seringkali Kita tidak peka Atau kadang-kadang Tidak peduli Dan tidak mau tahu Tentang apa Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Perlu sekali Kita itu mengetahui Apa sesungguhnya Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Sehingga kita Akan masuk Dalam rencana Tuhan Itu dan menjadi Seseorang yang Luar biasa Bukan di hadapan manusia Tapi di hadapan Tuhan Pada waktu itu Maria melahirkan Tuhan Yesus Dan Maria bukan menjadi Orang yang terkenal Sampai pada saat Tuhan Yesus Berusia 30 tahun Dan mulai pelayanan Tidak ada seorang pun Mengenal Maria Kecuali teman-temannya sendiri Dan tidak ada seorang pun Yang menganggap Maria istimewa Sampai pada kita Gerja Tuhan Yang saat ini Belajar firman Tuhan Baru kita Kagum kepada Pribadi Maria Tapi Ketika kita mau Dipersiapkan Oleh Tuhan Sejak dulu Dan mau Masuk Kedalam rencana Tuhan Maka kita menjadi Seperti Maria Kita berperan Menjadi peran Yang penting Di dalam rencana Allah yang luar biasa Lalu dikatakan pada Lukas 1 ayat 28 Dan 29 Dikatakan begini Lukas 1 ayat 28 Dan 29 Ketika malaikat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan Menyertai engkau Maria terkejut Mendengar perkataan itu Lalu bertanya Di dalam hatinya Apakah arti Salam itu Seringkali Reaksi manusia Itu seperti Reaksi Maria ini Reaksi Maria Sangat manusiawi Yaitu terkejut Dan tidak mengerti Kalau pada saat ini Ada malaikat datang Di tengah-tengah kita Gabriel datang Di tengah-tengah kita Walaupun kita Banyakan begini Dan malaikat Tuhan Cuma satu Saya yakin kita Terkejut Saya yakin Apalagi kalau Maria Saat itu sedang sendirian Maka ketika Datang malaikat Tuhan Dia terkejut Peristiwa ilahi Selalu membuat kita Terkejut Apa sebabnya? Karena kita seringkali Hanya terbiasa Dengan peristiwa-peristiwa Jasmani Manusiawi Bukan peristiwa ilahi Padahal dengan peristiwa ilahi itu Kita akan menemukan Hal yang luar biasa Sehingga seringkali Saya ingatkan Sesuatu yang kita katakan Sebagai mujizat Bagi Tuhan itu bukan mujizat Itu biasa-biasa saja Bukan sesuatu yang Hebat Yang istimewa Karena buat Tuhan Yang maha kuasa Itu hal yang biasa saja Dan bagi kita Yang tidak terbiasa Dengan peristiwa-peristiwa ilahi Itu merupakan satu mujizat Yang ajaib Yang luar biasa Dan sebagainya Sehingga seringkali Kita terkejut Dan tidak mengerti Kita seringkali Tidak mengerti Apa yang dikatakan Oleh firman Tuhan Salam Yang diberikan Oleh firman Tuhan Padahal Apa yang dikatakan Oleh malekat Ini adalah sesuatu Yang positif Salam Hai engkau Yang dikaruniai Tuhan Menyertai engkau Positif semua Tidak ada satu hal pun Yang sifatnya Marah Hukuman Dan sebagainya Kepada Maria Tapi tetap Tidak mengerti Itu sebabnya Kita sebagai orang-orang Yang ingin memahami Tentang Allah Kita tidak mungkin Memahami Allah Dengan pikiran kita Dengan akal budi kita Dengan kepandian kita Kita tetap Tidak akan mengerti Kita baru bisa Memahami Allah Memahami Firman Allah Ketika kita dapat Pimpinan roh kudus Kita sangat Membutuhkan roh kudus Untuk bisa Membukakan Sisi-sisi Pikiran kita Yang sehubungan Dengan Yang bersifat Ilahi Yang bersifat Ajaib Dan luar biasa Yang datangnya dari Allah Jadi sekali lagi Kita dari peristiwa Maria Kita mengenal Diri kita Bahwa kita ini Seperti Maria Seringkali terkejut Dan tidak mengerti Lalu Saya ingin Mengajak kita Membaca pada Lukas 1 Ayat 30 Sampai dengan 33 Dikatakan disana Kata malekat itu Kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau Beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan Mengandung Dan akan Melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan indaklah Engkau Menamai dia Yesus Ia akan Menjadi besar Dan akan Disebut Anak Allah Yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengharuniakan Kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi Raja Atas kaum Keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan Berkesudahan Apa yang disampaikan Oleh Malekat ini Kepada Maria Adalah satu hal Yang diluar Pemahaman manusia Pertama adalah Ketika kita Mendapatkan Tuhan Yesus Kristus Berarti kita Mendapatkan Kasih Karunia Allah Jadi ketika Sebelum Maria Mengandung Tuhan Yesus Dikatakan disana Jangan takut Eh Maria Sebab engkau Beroleh Kasih Karunia Di hadapan Allah Yang sesungguhnya Maria Peroleh adalah Mendapatkan Bayi Yesus Di dalam Kandungannya Tetapi Dikatakan disana Kasih Karunia Allah Jadi kalau kita Belajar disini Orang yang Mendapatkan Yesus Adalah orang Yang mendapatkan Kasih Karunia Allah Dan kasih Karunia Allah Ini adalah Satu hal Yang luar Biasa Yang tidak Bisa kita Peroleh Dari sumber Manapun Juga Tidak Kita bisa Peroleh Dari bagian Dunia Manapun Juga Akal Budi Kita Tidak Sampai Kepada Pemahaman Tentang Hal Ini Malekat Malekat Itu Memberitahukan Tentang Semua Hal Yang Akan Terjadi Pada Maria Dengan Sangat Terinci Dikatakan Pada Ayat 31 Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Hendaklah Engkau Menamai Dia Yesus Sangat Terinci Sehingga Kita Belajar Dari Sini Bahwa Petunjuk Tuhan Firman Tuhan Nubuatan Tuhan Selalu Datangnya Terinci Petunjuk Tuhan Sangat Jelas Sangat Terinci Tapi Mengapa Kok kita Tidak Bisa Mengerti Tidak Bisa Menangkap Tidak Bisa Memahaminya Disitu Kita Perlu Belajar Untuk Menerima Petunjuk Tuhan Untuk Menerima Kepekaan Dari Tuhan Tidak Ada Gunanya Kita Diberi Petunjuk Kalau Kita Tidak Mengerti Petunjuk Itu Orang Yang Tidak Tau Jalan Ke Tempatnya Pak Lalu Peta Itu Dia Tidak Bisa Baca Dia Tidak Mengerti Bagaimana Membaca Peta Itu Saya Jamin Dia Tidak Sampai Ketempat Ini Sehingga Ketika Diberi Petunjuk Kita Harus Mengerti Dan Bagaimana Caranya Mengerti Petunjuk Tuhan Sering Kali Orang Bertanya Bagaimana Caranya Mengerti Petunjuk Tuhan Saya Akan Beritahukan Bahwa Kita Tidak Mungkin Mengerti Petunjuk Kalau Roh Kudus Memimpin Kita Untuk Kita Mengerti Tentang Petunjuk Tuhan Pertama Kita Mengerti Kenapa Kita Ada Di Dunia Ini Kenapa Kita Dilahirkan Kenapa Kita Ada Di Dalam Jaman Ini Kenapa Kita Lahir Di Rentang Waktu Ini Kenapa Tidak Dulu Jaman Kuno Atau Nanti Akan Datang Kenapa Sekarang Ada Satu Rencana Tuhan Yang Tuhan Mau Terjadi Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Lakukan Itu Kita Harus Pahami Kita Harus Mengerti Melalui Roh Kudus Tuhan Dan Kedua Adalah Tuhan Akan Memberi Petunjuk Tuhan Tidak Melepaskan Kita Begitu Saja Berjalan Di Dalam Rencana Tuhan Tapi Tuhan Akan Memberi Petunjuk Begitu Juga Ketika Kita Memasuki Tahun 2020 Kalau Kita Masih Diberi Umur Oleh Allah Memasuki Tahun 2020 Pertanyaannya Adalah Tuhan Apa Yang Hendak Engkau Lakukan Apa Yang Harus Aku Lakukan Di Dalam Tahun 2020 Apa Yang Harus Aku Lakukan Orang Kadang-kadang Berfikir Begini Untuk Tahun Yang Baru Kamu Punya Rencana Apa Kamu Punya Planning Seperti Apa Bahwa Di Tahun Yang Baru Nanti Saya Akan Menyelesaikan Studi Saya Di Tahun Yang Baru Nanti Saya Baru Saya Membuka Sebuah Usaha Baru Dan Sebagainya Rencana Rencana Itu Adalah Rencana Yang Baik Baik Menurut Kita Tapi Harusnya Kita Bertanya Pada Tuhan Tuhan Apa Yang Engkau Mau Supaya Aku Lakukan Di Dalam Tahun 2020 Sehingga Kita Itu Boleh Melaksanakan Kehidupan Kita Di Tahun 2020 Sesuai Dengan Rencana Tuhan Yang Sempurna Setelah Itu Tuhan Pasti Akan Memberi Petunjuk Pada Kita Tuhan Akan Memberi Petunjuk Yang Sifatnya Jelas Terinci Karena Tuhan Tahu Bahwa Kalau Kita Tidak Diberi Jelas Dan Terinci Kita Tidak Tahu Dan Tidak Bisa Melakukannya Tuhan Pasti Memberi Petunjuk Yang Jelas Dan Terinci Bagaimana Caranya Kita Menangkap Itu Sekali Lagi Kita Perlu Roh Kudus Roh Kudus Yang Membuat Kita Menangkap Petunjuk Tuhan Benar Benar Saya Berpikir Kalau Seandainya Lampu Stopan Di Perempatan Jalan Merah Kuning Hijau Itu Diganti Warnanya Menjadi Biru Orangnya Coklat Apakah Kita Masih Memahami Tanda Lalu Lintas Itu Saya Kira Masih Karena Kita Tahu Biru Itu Kemarin Tempatnya Merah Berarti Kalau Biru Itu Nyalah Berarti Kita Tidak Boleh Jalan Karena Begitulah Posisinya Aturannya Seperti Itu Karena Kita Mengerti Bukan Terpaku Pada Warnanya Kita Memahami Pada Lokasi Dari Warna Warna Tersebut Oh Kalau Ijo Ini Sekarang Kok Diganti Coklat Berarti Kalau Coklatnya Nyala Berarti Saya Boleh Jalan Seperti Itu Walaupun Mungkin Warnanya Berubah Jadi Disini Kalau Kita Lihat Seringkali Apa Yang Menjadi Petunjuk Tuhan Melalui firman Tuhan Sudah Diberikan Tapi Manusia Tidak Bisa Menangkapnya Karena Manusia Menangkap Dengan Pikirannya Sendiri Oh Ini Biasanya Merah Kok Ini Kan Sekarang Biru Yang Nyala Berarti Gimana Ya Saya Jalan Terus Ditangkap Polisi Karena Seharusnya Kita Berhenti Karena Untuk Hari Itu Ada Sedikit Game Di Kota Itu Bawa Lampu Stopan Yang Merah Itu Dikanti Biru Seperti Itulah Kurang Lebih Kalau Kita Menggambarkan Bagaimana Kita Menerjemahkan Petunjuk Tuhan Kadang-kadang Kita Mengangkat Sesuatu Hal Sebagai Petunjuk Tuhan Padahal Bukan Itu Adalah Yang Sesuai Dengan Pikiran Kita Dan Kehendak Kita Itulah Yang Menjadi Harapan Kita Itulah Yang Menjadi Sona Nyaman Kita Sehingga Kita Mau Berada Di Sana Berapa Waktu Yang Lalu Saya Bicara Kepada Seseorang Saya Mengatakan Begini Jalan Bersama Dengan Gembala Yang Baik Itu Komplet Kita Kadang-kadang Dibawa Ke Rumput Yang Hijau Dan Kadang-kadang Kita Dibawa Ke Air Yang Tenang Tapi Jangan Lupa Kita Diajak Ke Mengalami Gada Dan Tongkat Sang Gembala Tidak Di Rumput Hijau Mengalaminya Tidak Di Air Yang Tenang Tapi Kita Tidak Mau Jalan Di Lembah Ke Kelaman Tuhan Saya Maunya Di Rumput Hijau Terus Jadi Kalau Tuhan Ngajak Saya Ke Lembah Ke Kelaman Oh Ini Bukan Kehendak Tuhan Kalau Saya Ditawari Masuk Ke Daerah Rumput Yang Hijau Nah Ini Petunjuk Gembala Mengajak Kita Untuk Belajar Di Lembah Ke Kelaman Tentang Pelajaran Yang Jauh Lebih Tinggi Ayat Tadi Masmur 23 Bisa Dibalik Tuhan Membawa Aku Ke Lembah Ke Kelaman Dulu Baru Rumput Hijau Baru Air Tenang Tapi Kenapa Kalau Kita Baca Masmur 23 Itu Lembah Ke Kelaman Bagian Terakhir Karena Tingkatannya Tingkat Kelas Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Rumput Hijau Semua Domba Mau Rumput Hijau Semua Domba Seneng Ke Air Yang Tenang Tapi Ketika Domba Itu Dewasa Domba Itu Akan Diajak Ke Lembah Ke Kelaman Tapi Jangan Khawatir Gada Dan Tongkat Itulah Yang Menghibur Aku Dan Itulah Yang Dialami Oleh Maria Maria Ini Adalah Seorang Wanita Yang Bukan Perempuan Nakal Seorang Wanita Baik Maria Maria Ini Adalah Seorang Wanita Yang Hidupnya Itu Benar Di Hadapan Tuhan Sehingga Dia Akan Sangat Terpukul Ketika Dia Harus Mengandung Tetapi Kalau kita Baca Ayat Ayat Tadi Tidak Ada Satu Bagian Pun Dimana Maria Menolak Akan Apa Yang Disuruhkan Diperintahkan Oleh Firman Tuhan Sekali Lagi Disini Dikatakan Jangan Takut Hai Maria Sebab Engkau Beroleh Kasih Karunia Di Hadapan Allah Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Aduh Ini Satu Berita Yang Luar Biasa Yang Membuat Maria Perawan Ini Menjadi Stres Ini Bisa Jadi Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Aduh Saya Masih Perawan Kok Saya Melahirkan Anak Tapi Lihat Maria Tidak Pernah Mengatakan Tidak Dikatakan Disana Pada Ayat Selanjutnya Ayat 34 Kata Maria Kepada Malaikat Itu Kalau Maria Ini Disini Mau Melawan Kehendak Tuhan Dia Bisa Dia Katakan Saya Tidak Mau Mengalami Itu Itu Bagian Yang Tidak Baik Dan Tidak Enak Pada Jaman Itu Perempuan Yang Mengalami Kondisi Ini Akan Dianggap Sebagai Perempuan Yang Nakal Yang Tidak Baik Sehingga Pasti Akan Mendapatkan Hukuman Rajam Ini Adalah Hal Yang Tidak Baik Buat Maria Tapi Lihatlah Ayat 34 Kata Maria Kepada Malaikat Itu Bagaimana Hal Itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Bersuami Jadi Maria Tidak Menolak Cuma Maria Mempersoalkan Bagaimana Mekanismenya Itu Bisa Terjadi Bukankah Saya Harus Bersuami Dulu Baru Saya Bisa Punya Anak Maria Memakai Logikanya Sendiri Logika Manusia Seringkali Ketika Kita Mendapat Petunjuk Tuhan Petunjuk Tuhan Untuk Memasuki Tahun 2020 Kita Belum Apa-apa Sudah Memakai Logika Kita Sendiri Loh Ini Bagaimana Bisa Seperti Ini Bagaimana Bisa Berkemenangan Menghadapi Masalah Yang Jelas Sudah Di Depan Mata Kita Pakai Logika Kita Sendiri Seperti Maria Bagaimana Saya Bisa Melahirkan Anak Saya Belum Bersuami Itu Persoalan Yang Real Itu Adalah Pertanyaan Maria Yang Masuk Akal Menunjukkan Bahwa Maria Sadar Penuh Tidak Ketika Diberitakan Oleh Malekat Terus Maria Mengatakan Haleluya Amen Saya Mau Tidak Seperti Itu Maria Berpikir Dengan Pikirannya Maria Berpikir Dengan Logikanya Dan Logikanya Maria Yang Wajar Ini Membuat Kita Sadar Iya Bagaimana Dia Bisa Punya Anak Padahal Dia Belum Bersuami Lalu Dikatakan Disana Jawab Malekat Itu Kepadanya Ayat 35 Roh Kudus Roh Kudus Itu Siapa Maria Juga Belum Tahu Roh Kudus Itu Siapa Roh Kudus Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menaungi Engkau Gimana Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Allah Yang Maha Tinggi Mungkin Maria Tahu Tapi Bagaimana Kuasa Allah Menaungi Bukan Hal Yang Biasa Dialaminya Dan Pernah Dialaminya Dia Tidak Pernah Berhubungan Dengan Roh Kudus Dengan Kuasa Allah Sebab Itu Anak Yang Akan Kau Lahirkan Itu Akan Disebut Kudus Anak Allah Itulah Sebabnya Maka Anak Yang Akan Kau Lahirkan Itu Istimewa Karena Nanti Ini Benihnya Dari Roh Kudus Bukan Dari Manusia Tetapi Dari Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Tetap Maria Tidak Ngerti Saya Yakin Maria Tidak Ngerti Karena Ini Adalah Hal Yang Sulit Bagaimana Benih Dari Allah Bagaimana Ini Bisa Terjadi Bagaimana Benih Dari Allah Yang Tidak Kelihatan Allah Yang Adalah Roh Itu Nanti Berwujud Seorang Bayi Yang Lahir Dari Maria Semuanya Ini Adalah Hal Yang Tidak Bisa Dipahami Lalu Tuhan Itu Luar Biasa Baiknya Tuhan Melalui Gabriel Memberi Jembatan Pengertian Jembatan Pengertian Itu Ada Di Sini Ayat 36 Dan Sesungguhnya Elisabeth Sanakmu Itu Ia pun Sedang Mengandung Seorang Anak Laki Laki Pada Hari Tuhannya Dan Inilah Bulan Yang Ke Enam Bagi Dia Yang Disebut Mandul Itu Elisabeth Maria Kenal Betul Kalau Roh Kudus Maria Tidak Terkenal Iya Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Seperti Apa Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Tidak Terkenal Tapi Kalau Elisabeth Yang Sudah Tua Dan Mandul Itu Maria Kenal Betul Jadi Ini Jembatan Pengertiannya Diberikan Elisabeth Kamu Tau Kan Mandul Sudah Tua Sekarang Sedang Mengandung Dan Mengandung Itu Bukan Mengandung Bayi Kandungan Yang Pasulah Di Luar Kandungan Kandungan Anggur Bukan Seperti Itu Ini Riel Sudah 6 Bulan Dan Nanti Maria Akan Mengunjungi Elisabeth Untuk Meneguhkan Apa yang Dikatakan Oleh Malekat Gabriel Tuhan Menolong Kita Untuk Menjembatani Ketidak Mampuan Kita Di dalam Memahami Apa yang Menjadi Pikiran Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Kalau Kita Tidak Nolak Seperti Maria Maria Tidak Nolak Maria Mau Maria Tidak Nolak Sama Sekali Walaupun Dia Tidak Mengerti Walaupun Kita Tidak Mengerti Tahun 2020 Akan Terjadi Apa Tapi Kita Tidak Nolak Karena Kita Tau Kita Disertai Oleh Allah Allah Nanti Yang Akan Menolong Kita Untuk Memahami Rencana Allah Bagi Kehidupan Kita Di Tahun 2020 Lalu Malaikat Tuhan Mengatakan Hal Yang Sangat Penting Yang Di Luar Nalar Manusia Yang Tidak Ada Di Dimensi Manusia Ayat 37 Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Kita Manusia Mustahil Itu Banyak Mustahil Itu Banyak Banyak Perkara Tidak Bisa Kita Lakukan Tapi Bagi Allah Bagi Allah Yang Berdimensi Yang Berbeda Dengan Kita Dengan Kuasa Allah Yang Luar Biasa Dikatakan Tidak Ada Yang Mustahil Ini Pun Sulit Dipahami Apa Artinya Tidak Ada Yang Mustahil Berarti Segala Sesuatu Bisa Dilakukan Oleh Allah Lalu Timbul Pertanyaan Mengapa Allah Tidak Segera Menyembuhkan Penyakit Saya Mengapa Allah Tidak Segera Menolong Saya Yang Saat Ini Dijepit Oleh Hutang Dan Sebagainya Mengapa Allah Tidak Memberikan Satu Masa Depan Yang Baik Mengapa Allah Membiarkan Saya Ketika Saya Salah Jalan Mengapa Macam Hal Karena Bagi Allah Tidak Mustahil Timbul Pertanyaan Lagi Tapi Sekali Lagi Kalau Kita Tidak Berontak Kepada Allah Kita Menerima Apa Yang Mencana Allah Dalam Hidup Kita Menyerahkan Bagi Kita Lalu Bagaimana Reaksi Maria Kata Maria Kayak 38 Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Maria Menyadari Posisinya Bahwa Dia Adalah Hamba Tuhan Ini Tidak Membuat Atau Tidak Memberikan Kepada Kita Pengertian Bahwa Maria Memahami Apa Yang Dikatakan Malekat Gabriel Apa Yang Dikatakan Malekat Gabriel Ini Terlalu Tinggi Untuk Maria Maria Ini Orang Sederhana Orang Desa Sederhana Dia Tidak Terlalu Mengerti Dia Bukan Ahli Teologi Dia Bukan Orang Farisi Dia Bukan Ahli Taurat Dia Tidak Mengerti Sebetulnya Tapi Satu Hal Yang Luar Biasa Dari Hati Maria Adalah Dia Menyadari Aku Ini Hamba Dikatakan Di Sana Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Dia Memposisikan Dirinya Dengan Tepat Dia Memposisikan Dirinya Sebagai Hamba Tuhan Artinya Apa Tuhan Tuhan Lord Itu Adalah Pemilik Tuhan Zaman Dahulu Tuhan Itu Adalah Pemilik Dari Para Hamba Hamba Itu Seperti Budak Jadi Aku Ini Miliknya Engkau Tuhan Lalu Dikatakan Selanjutnya Sikap Seorang Hamba Adalah Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Maria Tidak Mengerti Perkataan Gabriel Tapi Maria Katakan Jadilah Padaku Seperti Perkataan Mu Di dalam Satu Kata Ini Satu Kalimat Ini Ayat Ini Menunjukkan Imannya Maria Yang Luar Biasa Dia Percaya Betul Kepada Allah Saya Tidak Mengerti Apa Yang Allah Katakan Tapi Saya Percaya Betul Bahwa Allah Akan Memberikan Yang Terbaik Kadang Sebagai Anak Ya Anaknya Junius Ini Kevin Kadang-kadang Tidak Mengerti Apa sih Maksud Papa Mamanya Tapi Dia Tahu Bahwa Papa Mamanya Mengasihi Dia Sehingga Dia Menyerah Iya Saya Nur Aja Ini Adalah Sikap Yang Menyatakan Bahwa Dia Percaya Kepada Papa Mamanya Kalau Dia Tidak Percaya Pada Mama Papa Papanya Dia Berontak Dia Disuruh Ini Tidak Mau Dia Tidak Percaya Tapi Ini Percaya Maria Percaya Tuhan Boleh Jadi Saya Tidak Mengerti Apa Yang Menjadi Rencana Tuhan Dalam Hidupku Tuhan Sudah Uraikan Macem-macem Bahkan Sudah Ada Jembatan Pengertian Diberikan Tapi Saya Tetap Tidak Mengerti Tuhan Satu Hal Yang Saya Tahu Saya Hanya Seorang Hamba Hamba Tuhan Maka Jadilah Apa Yang Menjadi Seperti Rencanamu Jangan Kehendakku Bapak Tapi Kehendak Mulah Yang Terjadi Demikian Doa Tuhan Yesus Di Taman Yang Besar Keselamatan Manusia Selamat Natal Tuhan Memberkati Puji Tuhan Terima 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 Terima